Ini kabar yang beredar kan memang latihannya tuh keras banget, sehari bisa tiga kali, bener. Betul, Kak. Tapi yang lu rasain sebagai pemain, lu sebelkah, lu sukakah, atau lu tertantang gitu misalnya, karena dengan polanya Sinteyong kita lihat sangat berbeda nih dengan timnas yang sekarang. Terima kasih telah menonton! Sepatu bagus-bagus nempel-nempel tanahnya nih, tapi gak apa-apa, ini masih main di lapangan bagus, termasuk gimana lapangan-lapangan yang jelek ya, banyak banget lapangan jelek. Ini juga lagi test drive, gue gak perlu sebut namanya apa, ini katanya sepatu mahal nih, tapi emang enak sih, ada harga, ada rupa lah ya. Ada rupa yang lebih ganteng di sini, namanya panggilannya Cobra, udah bahaya banget kan kalau dipanggilnya Cobra berarti beracun. Andre, gimana kabarnya, Andre? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, lagi libur nih ya? Iya, betul lagi libur. Masuk lagi kapan? Masuk lagi nanti awal, ya, awal Januari. Atau bahkan Januari? Januari, betul. Semangin lama ya? Semangin. Dan selama proses menunggu lu sampai liga bergulir lagi, bergulir lagi, sampai belibet ya, iya kan? Kayak, apa, lidahnya Cobra. Sampai nunggu liga bergulir lagi, lu ngapain aja biasanya? Biasanya, ya, paling udah ada instruksi dari pelatih sih, misalnya dikasih latihan gitu kan. Menu-menu latihan? Betul. Ya, contohnya kayak seat up, push up gitu lah, maksudnya untuk body gitu. Untuk maintain gitu kan? Maintain, betul. Dan paling ya sama jogging aja sih, disuruh 40-45 menit jogging di lapangan sama pelatih. Dan itu kayak wajib? Wajib sih. Harus dilaporkan? Iya, betul. Oke, ya, jadi justru ketika lu sudah sampai di level itu, lu harus tetap maintain? Iya, karena ya mungkin ya, maksudnya kalau sekarang mikirnya ya nggak boleh ada di zona nyaman gitu loh. Exactly. Iya, karena apa ya, masih banyak ribuan anak-anak lain yang di belakang kita tuh lebih kerja keras lagi dari kita. Oke. Jadi makanya mikirnya tuh jam kita udah masuk di pro terus kita santai-santai, karena ya itu zona nyaman itu yang buat kita jadi, berleha-leha sendiri. Tuh, ya, jadi buat kalian adik-adik yang masih di SSB, ini pesan penting nih. Bahkan ketika sudah sampai ke level profesional atau timnas, itu justru kerjaannya ekstra keras. Bahkan di internal tim sendiri ya. Iya, betul. Ini nggak munafik pasti di semua tim, ada namanya beradu dalam hal positif. Artinya kayak, ya kamu-kamu lah misalnya sama-sama defender sama si A gitu kan. Kalau kamu nggak lebih bagus dari si A, ya pelatih akan milih si A gitu kan. Jadi, pastilah di levelnya Andre, Cobra juga ada begitu. Lo terakhir main di team last untuk usia? Usia under 19. Under 19, usia 19. Oke. Waktu itu coach terakhir lo siapa? Coach Shin. Coach Shin Taehyung masih? Iya, masih. Oke. Nah, ini sebenarnya pancingan aja nih gitu kan. Ini kabar yang beredar kan memang latihannya tuh keras banget. Sehari bisa tiga kali. Bener. Betul, Coach. Tapi yang lu rasain sebagai pemain, lu sebelkah? Lu sukakah? Atau lu tertantang gitu misalnya? Karena dengan polanya Shin Taehyung, kita lihat sangat berbeda nih. Iya. Tapi tim nas yang sekarang. Kalau pas awal gitu ya, awal banget ketemu dia itu emang agak sebel ya. Pastikan dongkol karena... Ya, manusiawi lah. Betul. Karena kan biasanya kita tuh ngelatiin nggak seberat itu sih. Jadi, ya itulah, biasanya masih nyaman-nyaman aja. Pas ketika udah masuk coach Shin dengan latihan porsi yang berbeda. Dan disitu emang sempet awalnya tuh sebel. Dan kemudian baru kita ngerasain tuh. Udah seminggu, dua minggu. Bahkan sampai berbulan-bulan tuh ada perubahan dari segala aspek lah. Fisik juga. Terus dari badan kita juga. Pokoknya itu berasak banget dan tertantang banget sih. Oke. Dan lu termasuk pemain yang... Apa namanya? Sampai capek, sampai cedera, sampai ini nggak sih? Alhamdulillah sih kalau untuk latihan itu nggak sih. Nggak sampai yang cedera. Karena kan emang ketika kita latihan berat, Pasti asupannya juga bagus sih. Jadi makanya... Tubuh kita tuh pas latihan lagi udah. Recovery-nya tuh udah cepat gitu. Makanya di situ, bagusnya di situ. Oke. Lu sendiri pernah di bangku candangan yang cukup lama gitu ya. Menyikapi itu. Gue dulu juga pernah jadi pemain dan sangat tidak suka kalau dicadangkan. Oke. Lu ceritain deh soal itu. Ini cerita ke adek-ade nih ya. Ya mungkin juga walaupun penontonnya ada yang dewasa. Tapi kalian dengerin nih. Semua pemain tidak ada yang suka dicadangkan. Tapi Andre pernah dicadangkan yang lumayan lama. Oke. Gimana pendapatmu? Ya memang kalau kita cadangan, Kadang-kadang gimana ya? Dongkol. Terus setiap kali latihan tuh udah ngerasa. Maksudnya udah ngerasa bagus gitu loh. Tapi kayak tetap aja. Tapi itu yang harus jadi pembelajaran sih kus. Maksudnya ketika kita latihan udah ngerasa bagus. Tapi tetap di bangku cadangan. Makin kita makin termotivasi gitu. Untuk lebih kerja keras lagi. Daripada... Down. Iya. Daripada... Ngerasa down. Betul. Intinya kalau di bangku cadangan tuh ya... Kita nikmatin aja. Memang gak mungkin lah semua pemain itu main inti terus. Pasti selalu ada... Kadang-kadang ada pelatih yang biasanya nguji mental sih kus. Bener gak? Maksudnya kita main nih set... Tiba-tiba kita dicadangin. Pasti kita kan ngerasa kayak... Wah... Salah gue apa? Iya betul. Jadi waktu itu ngerasa kayak gitu sih. Jadi kayak... Oke pelatihnya berarti nguji mental nih. Gimana kita... Artinya kalau cadangan itu kan pasti kita harus kerja keras lagi kan? Iya, iya, iya. Di situ pelatih bisa ngeliat sih. Iya, iya. Itu yang dirasain. Tuh ya. Jadi ini juga sekaligus menjadi klarifikasi ya. Karena dulu temen saya sendiri tuh yang jadi dibully. Karena katanya itu anak buahnya gak dimainin. Karena sekali lagi seperti kalian juga yang menjadi netizen. Kalian kan juga suka mengomentari siapapun mereka. Termasuk pelatih. Dan itu sah-sah aja gitu kan. Tapi ya jangan terlalu-terlalu banget lah. Bahwa saya percaya Coach Sintayong adalah orang yang memilih pemain atau tidak membangku cadangkan pemain berdasarkan penilihan tertentu. Jadi tadi Andres sudah bilang sendiri bahwa pasti ada sesuatu memang. Tapi untungnya dari Andres sendiri akan menjadikan itu sebagai challenge. Akan menjadikan itu sebagai tantangan agar dia lebih baik lagi. Oke terus lu ada target lagi selain sekarang sudah menjadi pro, sudah menjadi timnas. Karena setahu kita nih ya level tertinggi adalah timnas. Walaupun belum timnas senior kan. Betul. Oke tapi challenge lu sekarang, lu target lu apa lagi? Ada nih Coach. Selain maksudnya sekarang udah masuk di Liga Satukan Oti itu sempat menjadi target juga. Nah ada lagi mau main di klub Asia aja sih. Oke. Iya maksudnya di klub Asia aja. Kalau untuk Eropa sih gak terlalu maksudnya. Muluk-muluk lah mungkin ya. Iya betul karena. Iya go ahead. Iya karena kalau Eropa tuh ya mungkinan cuman kayak paling setahun atau dua tahun gak mungkin main terus di sana gitu loh. Pasti bakalan balik ke Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia kita masih bisa bersaing dan masih bisa intinya masih ada chance, kesempatan kita buat bermain di level itu. Tapi kalau misalnya ada tawaran ke Eropa lu mau? Mau cuman gimana ya. Lu mau realistis aja gitu. Iya maunya realistis aja sih gak mau yang. Oke tawaran Eropa ada kabar gini-gini main di Eropa terus tiba-tiba hilang. Toto ntar balik lagi ke Indonesia gitu. Ada banyak ya. Ada banyak temen-temen kita yang begitu. Iya begitu coach. Oke. Nah realistis lu patokan lu misalnya apa? Bisa ceritain gak? Misalnya ya. Kalau menurut gue nih ya. Gue ngomong objektif nih bukan jeleknya lu tapi apa adanya. Kalau postur lu mungkin tidak semenarik buat orang-orang Eropa gitu ya. Atau gue gak tau mungkin speed lu atau apa dari lu sendiri yang membuat lu realistis untuk ah ya si aja deh gitu. Iya. Karena posturnya ya gak terlalu beda jauh gitu ya. Oke. Terus mungkin skill kita atau kemampuan kita juga masih bisa menyeimbangi pemain-pemain Asia sih. Iya. Kalau untuk Eropa kayaknya ya memang agak sulit aja gitu ya. Jadi lebih baik juga sadar diri. Iya. It's a good thing gitu. Kalaupun Asia negara mana yang kira-kira lu akan tujuh? Wocorin lah dikit-dikit. Iya mungkin ya pengennya sih macam liga di Korea. Korea. Atau paling gak tuh ya Malaysia atau Thailand sih. Oke itu paling minim banget ya. Bahkan sekelas Thailand pun gitu ya itu. Persaingannya sangat ketat. Dan gue pernah sekitar dulu ya jamannya masih di Arsenal Super School pernah tinggal juga di Thailand. Melihat tim-tim profesional itu bahkan sebelum Andre cerita soal. Jadi sama Sinteyong dilatih 3 kali mereka sudah latihkan 3 kali. Jadi jangan heran kalau melihat pemain-pemain timnas Thailand di usia berapapun. Mereka sudah jauh lebih jago daripada tim-tim Indonesia. Oke. Lu juga pasti pernah di SSB. Lu pernah di Akademi. Lu pernah ikutan turnamen ABC yang sehari selesai dan seterusnya. Boleh dong kasih pesen-pesen ke adek-adek lu gitu ya. Baik dia mungkin SSB-nya sama atau SSB lain gitu ya. Tentang bagaimana untuk bisa tetap komitmen di sepak bola. Walaupun sekali lagi saingannya banyak banget gitu ya. Jadi seorang Andre yang sekarang bermain di Persikabu dan pernah main di timnas. Itu tidak akan duduk manis di tim itu kalau tidak ada kerja keras. Oke lu kasih saran-saran buat adek-adek lu deh sekarang. Oke. Kamera utamanya di sini nih. Buat adek-adek semuanya yang menonton ini. Kalau di usia yang sekarang mungkin usia dari 10 sampai 15, 16, 17 itu masih mungkin ya masih semangat-semangatnya lah. Iya kan Kuts? Maksudnya kalau nanti, intinya sebenarnya pergaulannya sih Kuts. Maksudnya pergaulannya itu harus dijaga aja. Karena kan mungkin biasanya di umur 18, di 19 itu biasanya udah mulai pergaulan-pergaulan itu. Banyak kudaan. Iya betul. Maksudnya intinya itu terus dijaga, kemudian komitmen dengan sepak bolanya, terus kerja keras, apapun. Itu pokoknya intinya dinikmatin aja. Jangan sampai kita dari usia kecil terus sampai 18, 19 itu kita langsung berubah pikiran gitu. Karena pergaulan yang bikin kita jadi... Satu lagi untuk pesan ke adek-adek gitu ya. Apa sih menariknya jadi pesepak bola selain tentu prestis gitu ya. Karena menjadi pesepak bola adalah juga menjadi public figure gitu ya. Tapi misalnya yang lain, apakah karena duitnya bagus atau karena apa? Ceritain sini. Tambahan terakhir nih, tentang apa sih asiknya di main bola? Asiknya di main bola, mungkin hobi kita yang dibayar. Hobi dibayar lagi? Iya, udah hobi terus dibayar. Terus kita juga bisa pergi kemana-mana aja gitu. Membelan negara. Kalaupun main di lokal, lu bisa hampir ke seluruh Indonesia. Sebelum pandemi ya. Kalau setelah pandemi sih mungkin di kota A atau pulau tertentu aja. Tapi dulu misalnya katakanlah dari Bogor, terus main di Irian Jaya, main lagi di Kalimantan dan seterusnya. Ya? Sip. Thank you banget. Sukses juga buat karir lu. Sekali lagi, ini adalah message yang penting banget dari Andre Cobra, pemain muda yang juga bersinar di Persikabu dan Timnas. Oke? Untuk Tiktok Football First. Bye. 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 Terima kasih telah menonton